Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Hari ini kita akan berbagi Cara membuat mal dari nasi basi Dan apa saja manfaatnya untuk tanaman Teman-teman sebelum kita lanjut Untuk cara membuat mal dari nasi basi ini Kita akan membahas dulu Perbedaan dari mal POC dan JPT Agar kita tidak salah memahami Manfaat dan kegunaan mal POC dan JPT Mal atau mikroorganisme lokal Adalah bakteri atau jamur yang berguna untuk Yang pertama untuk menyehatkan tanaman Mampaat yang kedua untuk menyuburkan tanaman Dan yang ketiga menjaga ketahanan tanaman terhadap serangan hama dan penyakit Mal dari nasi basi ini bisa dijadikan sebagai bahan pengganti dari EM4 Untuk digunakan fermentasi Sedangkan untuk POC atau pupuk organik cair Kandungan terdiri dari unsur hara makro dan mikro Seperti nitrogen, pospor, dan kalium POC bisa dijadikan sebagai pupuk organik Untuk tanaman pase vegetatif dan tanaman pase generatif Dan juga bisa sebagai pengganti pupuk kimia Seperti MPK dan MKP Di sini kita menggunakan beberapa jenis POC Seperti POC dari kulit pisang POC telur dan atau yakul POC dari kohe kambing Dan POC dari cangkang telur Di sini juga ada POC dari air cucian beras teman-teman Sedangkan untuk JPT atau zat peransang tumbuh Di sini kita juga ada zat peransang tumbuh Menggunakan dari bawang merah Jadi teman-teman Dari nasi basi ini Bahan yang akan kita gunakan Tentunya nasi biasa Untuk bahan pengurai kita menggunakan E4 Dan molase Untuk langkah Untuk langkah awal kita akan simpan nasi ini di tempat yang gelap Selama 3 atau 4 hari Sampai nasi ini akan mengeluarkan jamur Di sini kita sudah ada Nasi yang sudah kita diamkan selama 3 hari di tempat yang gelap Untuk lebih cepat nasi ini mengeluarkan jamur Teman-teman gunakan daun pisang seperti ini Dan ini teman-teman Hasil dari nasi basi yang sudah kita diamkan Kemudian Ditambahkan dengan air Setengah liter cukup teman-teman Untuk bahan pengurainya Kita menggunakan E4 ini Takaran E4 ini Untuk air setengah liter ini Kita berikan 100 ml Dan menambahkan molase 100 ml Untuk yang ini kita langsung saja teman-teman Karena ini susah turunnya Jika tidak ada molase Teman-teman bisa gunakan gula merah Atau gula pasir Selanjutnya kita akan Lemas seperti ini teman-teman Diancurkan Selanjutnya kita akan tuangkan Ke dalam botol ini teman-teman Kita menggunakan selang seperti ini Agar setiap harinya kita tidak repot Untuk buka tutupnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selang ini tidak menyentuh ke cairan Untuk yang ini menyentuh ke air ya teman-teman Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan ini jadinya teman-teman Ini kita bikin seperti ini Untuk mempermudah kita Agar setiap harinya kita tidak direpotkan Untuk buka tutup ini Untuk membuang gas yang ada di dalamnya Berikutnya kita akan diamkan Selama satu minggu Setelah itu sudah bisa digunakan Untuk ke tanaman Untuk cara penggunaannya Bisa dikocor Bisa juga disemprotkan ke tanaman Untuk dikocorkan Satu dibanding sepuluh Ditambahkan dengan air Untuk yang disemprotkan ke tanaman Satu dibanding lima belas Ditambahkan dengan air Untuk video ini Kita cukup disini Jika teman-teman ada yang mau ditanyakan Teman-teman bisa tanyakan di kolom komentar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!